assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas ulang step up ini ini kalau beli keterangannya step up 40 Watt tapi saya rasa 20 Watt amannya ini pernah saya bahas untuk lengkapnya bisa kalian lihat di sini termasuk skematiknya dan keterangan lengkapnya saya akan mencoba yang belum saja yaitu yang akan saya ukur suhunya dan akan saya coba secara bertahap Oke saya rakit dahulu ke Bro suhunya saya jepit saja sensornya kemudian ini pengukur tegangan output ini saya ambil dari langsung dari output Ravo jadi ini outputnya Bro kemudian ini pengukur tegangan input dan ini arus-arus inputnya Oke saya cek dahulu ini AC jadi saya pilih di tegangan AC DC ini DC input kemudian ini arus 10 Ampere Oke sudah benar semua terlihat bro DC saya coba dengan tegangan tegangan kecil dahulu untuk melihat kenaikannya saya coba pasang suhunya terlihat terlihat oke tadi ini tegangan output sudah 60 volt inputnya 2,4 saya coba perkecil lagi inputnya saya coba di 1,5 tegangan input 1,5 arusnya 10 mili ampere masih tanpa beban dan outputnya 36 volt jadi ini sudah dapat dikatakan UTF juga pada saat diberi tegangan 1,5 volt outputnya sudah 36 ini bila kita nyalakan dengan lampu abal-abal pasti nyala tapi saya cari-cari lampu abal-abal saya tidak ketemu maafkan saya tapi kalian pasti mengerti 38 volt saya coba ini saja lampu abal-abalnya mudah-mudahan terlihat menyala masih tidak bisa menyala tapi yang jelas ini lampu abal-abal nyala dengan tegangan 24 saya coba di 3 volt dahulu Hai jadi 3 volt kalian perhatikan ini outputnya ini input dan ini arus saya naikkan sampai 3 volt oke kalian lihat tegangan outputnya sudah 3 volt outputnya 47 saya coba lagi perhatikan arusnya ini 17 mili ampere saya coba apakah ini sudah bisa menyala ya benar sudah bisa kedip ini memang lampu kedip lampu warna oke suhunya masih belum naik modul ini bagus bro sudah murah sekali harganya sekitar Rp30.000 sudah bisa menjadi UTF seperti yang kalian lihat oke saya coba yang bermerek pasti belum menyala dan kalian perhatikan tegangannya arusnya tanpa beban 17 mili ampere ini saya coba dahulu ini lampu bermerek pasti belum menyala tegangannya juga tidak drop kalian perhatikan 46 saya putar tidak drop arus belum naik oke terlihat bro akan saya coba naikkan perlahan sampai lampu sedikit menyala sudah mulai terlihat menyala terlihat bro sudah terlihat menyala jadi bila abal-abal pasti terang sekali karena ini bermerek jadi minimum 85 kalian lihat 58 volt outputnya sudah mulai terlihat input 3,72 dan arus 50 mili ampere jadi bisa kalian hitung sendiri nanti akan saya coba hitung saja oke kemudian kalian lihat suhunya masih normal belum ada kenaikan sama sekali kemudian saya naikkan sampai terang kira-kira di 85,70 outputnya sudah mulai terang oke misalkan seperti ini pasti terang sekali bila abal-abal ini bermerek dengan tegangan 68 saya ingin lihat suhunya kalian lihat jadi bisa kalian lihat kemampuan dari modul ini arusnya 125 tegangan baru 4,35 oke sekarang akan saya buat 5 volt sudah sangat terang sekali saya diamkan dulu apakah suhunya naik jadi dengan input 5 volt arus sekitar 320 mili ampere dan output sekitar 80 volt AC oke setelah 30 menit kenaikan suhunya hanya 2 derajat kita lihat lagi tegangannya jadi pada saat tegangan ini tegangan output ini arus input dan ini tegangan input pada saat 5 volt oke kemudian akan saya coba langsung menggunakan aki saya ubah dahulu oke kalian lihat akan saya langsung pasang kaki oh kurang besar outputnya sampai 300 tapi ini frekuensi tinggi oke karena tadi output yang terlalu tinggi jadi saya ubah cara pasangnya nanti akan saya terangkan di akhir video kita coba lagi saya coba pasang di aki kalian lihat tegangannya sudah 220 dan suhunya 32 derajat arusnya tidak terbaca ini kenapa oh sorry arus DC arusnya sekitar 0,8 oke saya pasang oke kita tunggu saja apakah jadi ini jadi ini tegangan sudah 200 inputnya 12,3 volt arusnya 827 miliamper suhunya 32 derajat dan ini yang saya gunakan merek bulper merek 7 Watt nanti bisa kalian kira-kira oke saya diamkan dahulu oke setelah satu jam kalian lihat suhunya tidak sampai 37 derajat mantap dan dayanya ini 7 Watt daya inputnya kira-kira kalian lihat 12,3 x 0,8 kira-kira 9,6 Watt paham ya bro oke akan saya terangkan sedikit masalah kenapa tadi saya ubah oke bro kesimpulannya ini sangat bagus sekali untuk kalian yang masih belajar seperti saya harganya juga tidak terlalu mahal sekitar 30 ribu jadi bisa untuk inverter UTF jadi sangat berguna untuk kalian mempelajarinya oke yang tadi saya coba-coba saya gambar terakhirnya saja jadi di trafo akhirnya saja jangan sampai salah ini walaupun pin output tapi ini input jadi ini saya tulis saja A di modul titik A kemudian disini titik 2 kemudian ada bridge seperti ini bridge nya kemudian disini ada ini titik oke positif A titik B kemudian ini kapasitor ini kapasitor ini kalau nggak salah 22nF dan ini titik C oke percobaan pertama jadi bila kalian gunakan sebagai UTF kalian bisa ambil dari titik 2 dan titik A ke ke beban jadi bisa ambil kalian ambil dari titik A kemudian titik 2 tapi bila kalian gunakan sebagai inverter dari 12V ke 220V AC makanya kalian gunakan titik C dan titik A A tadi yang saya gunakan ini jadi kalian gunakan titik A dan C setelah kapasitor seperti ini jadi bila kalian gunakan sebagai UTF kalian ambil dari titik A dan titik 2 titik A dan titik 2 bila sebagai inverter dari titik A ke titik dan titik C oke paham ya Bro oke mudah-mudahan kalian paham oh ya saya rasa ini amannya di 20 Watt maksimum karena tadi suhunya 10 7 Watt sekitar 37 derajat celcius jadi bila kalian ingin menggunakan di 40 Watt transistor ini harus kalian tambah hatching saya yakin ini kurang hatching bila ingin maksimum oke Bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.